assalamualaikum hai semua selamat datang di channel momika kitchen oke jadi kali ini momika mau buat pizza roti tawar pizza roti tawar ini rasanya enak banget cara bikinnya juga sangat mudah dan bahannya juga sangat sederhana so langsung aja buat temen-temen yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara aku bikinnya kalian simak terus ya video ini hingga akhir terima kasih untuk bahan-bahannya 5 lembar roti tawar sosis secukupnya keju mozzarella secukupnya dua butir telur saus spageti margarin secukupnya dan sedikit oregano untuk taburan langkah pertama kita potong-potong sosisnya sesuai selera ya selain sosis temen-temen juga bisa tambahkan topping apapun sesuai selera next kita lelehkan margarin secukupnya lalu kita pan-fry dulu sosisnya kita pan-fry sampai sosisnya itu matang dan agak sedikit kecoklatan kalau dirasa udah cukup ini boleh diangkat lanjut kita potong-potong roti tawarnya disini aku akan potong-potong dadu dan lakukan hingga selesai ya kalian bisa juga potong semua rotinya dengan pisau yang besar ya kalau sudah selesai dipotong rotinya disisihkan dulu next kita kocok dua butir telur yang sudah dipecahkan ke dalam wadah dan kalau sudah seperti ini masukkan roti tawarnya kalau sudah tercampur rata lanjut kita lelehkan margarin di atas teflon kemudian masukkan campuran roti lalu ini diratakan dan agak ditekan-tekan seperti ini ya supaya lebih padat sekarang kita tambahkan saus spaghetti untuk sausnya ini bebas ya teman-teman bisa pakai saus tomat saus sambal mayonese dan lain sebagainya kemudian ini diratakan lalu tambahkan topping keju mozarellanya aku parut seperti ini kalau nggak ada mozarela teman-teman bisa ganti dengan keju quick melt ataupun cheddar ya ini ditutup dan panggang dengan menggunakan api kecil aja sampai si keju mozarellanya ini meleleh nah ini pizza rotinya udah matang pindahkan di atas alas maupun wadah ini akan aku potong bagi menjadi 4 selesai pizza roti tawarnya siap untuk dinikmati buat teman-teman yang suka pedas teman-teman bisa tambahkan saus sambal ataupun mayonese pedas ya nah itu rasanya enak banget makin mantep banget disini aku nggak pakai yang pedas-pedas supaya anak aku bisa ikutan makan gimana teman-teman cara bikinnya gampang dan praktis banget kan selamat mencoba ya oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati